Halo, co-friends. Di sini ada soal di mana kita akan menggambar vektor-vektor yang telah diberikan pada soal di mana terdiri dari 3 vektor pada poin A, B, dan juga C. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita dapat ubah bentuknya menjadi persamaan vektor, yaitu vektor P sama dengan 2I, di mana berturut-turut 2, 3, dan 4 merupakan koefisien dari I, J, dan juga K. Sehingga 2 koefisien I ditambah 3 koefisien J, yaitu 3J, ditambah dengan 4 koefisien K, yaitu 4K. Selanjutnya untuk vektor Ki, di mana vektor Ki ini J-nya itu bernilai 0, sehingga diperoleh vektor Ki sama dengan 2I plus 2K, dan begitu pula untuk vektor R sama dengan min 2K. Nah, kita lakukan ini untuk mempermudah penentuan arah dari masing-masing vektor, di mana vektor I, J, K ini merupakan interpretasi dari sumbu X, Y, dan juga Z. Nah, pertama kita kerjakan untuk poin A. Kita buat grafiknya terlebih dahulu, yang terdiri dari sumbu X, Y, dan juga Z. Untuk yang pertama, kita perhatikan bahwa persamaannya itu adalah 2I, jadi 2 satuan untuk vektor I, di mana vektor I ini berada pada sumbu X. Kita gambarkan pada grafik yang berpanah biru. Selanjutnya untuk 3J, jadi 3 satuan vektor J pada sumbu Y, di mana kita lihat nilainya adalah positif, jadi vektornya mengarah pada sumbu Y bernilai 3. Nah, selanjutnya kita buat garis bantu, untuk membantu proyeksi vektor P-nya nanti. Selanjutnya untuk 4K, di mana 4 satuan vektor K, jadi dia itu berada pada sumbu Z. Kita buat vektornya. Nah, setiap vektor yang digambarkan ini memiliki arah, dapat dilihat masing-masing berdasarkan panahnya. Selanjutnya kita membuat lagi garis bantu untuk menentukan proyeksi. Jadi, dari titik 0, 0 ini kita tarik garis yang menyatukan setiap proyeksi, sehingga kita peroleh vektor P-nya yang berpanah hitam. Nah, selanjutnya kita akan tentukan untuk poin B, di mana poin B itu terdiri dari I dan juga K. Jadi, I ini berada pada sumbu X, jadi 2 satuan sumbu X, kita gambarkan pada panah biru. Selanjutnya untuk K-nya, yaitu 2 satuan sumbu Z, kita gambarkan lagi dengan panah biru. Kita buat garis bantu untuk membantu proyeksi vektor K, sehingga kita proyeksi vektor K-nya yang berpanah hitam. Nah, selanjutnya untuk poin C. Dengan cara yang sama, karena di sini cuma terdapat 1 vektor, yaitu vektor K-nya, pada sumbu Z, yaitu 2 satuan bernilai negatif, jadi ke bawah. Nah, ini merupakan vektor untuk vektor R. Jadi, kita telah menggambarkan 3 buah vektor. Sekian, co-friends, sampai bertemu di soal berikutnya.